Tak terima anaknya ditegur guru SMA alami nasib miris Seorang guru SMA mengambil pengalaman tak menyenangkan dari wali murid Seharaman guru SMA di salah satu SMA di Kepupaten Rejang Lebung Bungkulu harus menjalani perawatan intensis di rumah sakit setelah bola matanya rusak dan harus diangkat Seharaman yang berusia 58 tahun itu harus mengambil rasa sakit usia dirinya diketapel oleh salah satu wali murid dari siswanya Rupanya si wali murid tak terima anaknya ditegur oleh seharaman karena merokok di belakang sekolah Kasa 1 Agustus 2023 Dalam sebuah unggahan di et majelis kopik 08 Seharaman terlihat duduk di ranjang rumah sakit Bola mata kanannya rusak dan harus diangkat Tulis dalam keterangan di sebuah unggahan video Kamis 3 Agustus 2023 Diketahui seharaman memberikan hukuman bagi semua siswa yang ketahuan merokok di lingkungan sekolah Hukuman itu salah satunya berupa tendangan Seorang siswa berindisa PD 16 tahun mengaku ditendang si guru dan melaporkan ke orang tuanya Hingga terjadilah aksi penganyian ke seharaman Akibat diketapel bola mata kanan seharaman hancur dan harus diangkat Tutur pemilik video Sementara itu kepolisian setempat melakukan pemeriksaan Namun mirisnya seharaman yang sekarang sedang dirawat malah balik dilaporkan oleh pelaku yang sedang mengatapel matanya AJ 45 tahun AJ melaporkan si guru sebab PD merasa tak bersalah Yang mengaku tak merokok hanya ikut ngimbrung bersama teman-temannya yang merokok Kasat reskrim porres rejang lebong Ibtupoldenivita Moktar menuturkan bahwa PD mengaku datang terlambat bersama sejumlah temannya pada selasa 1 Agustus 2003 lalu mereka duduk di area kantin Saat itu salah satu teman PD merokok dan berbarengan pula dengan kedatangan sahaman PD sempat mau lari namun tak berhasil hingga ditendang Guru yang matanya ketahuan orang tua murid dilaporkan balik ke polisi atas kasus kekerasan pada siswa Tulis akun Instagram atnet2netnews Kebar guru ketapa wari murid pun menghebohkan publik hingga tas dikit yang mengacem tindakan si wari murid Jadi menurutmu gimana hoppers? Tulis di kolom komentar ya